Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia bagian Barat, dan juga selamat siang waktu Arab Saudi. Kembali lagi, saya Arif Tomuktiwibowo dari Belajar Berbagi ID akan menemani Bapak Ibu dalam webinar Menembus Universitas Saudi. Jadi, Alhamdulillah, sholat wa salam ala rasulillah hari ini, tepatnya tanggal 28 Oktober, kita akan mengupas topik Menembus Universitas Saudi dengan tema spesial, hari ini spesial, kita akan mengupas terkait King Khalid University, karena sebelumnya belum ada, atau kita belum pernah mengupas, karena sebelumnya kita sudah mengupas King Abdullah University, King Abdullah University of Science and Technology, KAUS, KAU, KFUPM, terus kemudian ada Universitas Islam Madinah, ataupun Umul Kuro dan Universitas yang lain, yang ada di dunia juga. Bukan hanya di Saudi ya Bapak Ibu, kita pernah mengupas Cambridge juga, Universitas di Finlandia, berbagai Universitas di dunia kita sudah pernah mengupas. Bagaimana ya, Mas atau Pak, bagaimana untuk tahu, Bapak Ibu boleh mengunjungi kanal kami melalui YouTube dari Belajar Berbagi ID, dan juga melalui Instagram kami, ataupun melalui kanal sosial media kami yang lain. Baik, terima kasih hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita dua tamu spesial dari King Khalid University, yang saat ini berdomisili di ABBA, tepatnya di Saudi Arabia. Yang pertama ada Ustadz Abdurrahman Usman, beliau merupakan kandidat doktor bahasa Arab dari King Khalid University, merupakan alumni S1 atau undergraduate, dan juga S2, pasca sarjana atau master di bidang bahasa Arab dari Universitas Islam Madinah. Dan yang kedua ada Mas Irsad Maulana, beliau saat ini sebagai kandidat master untuk bidang usul tarbiyah Islamiyah dari Universitas King Khalid University. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdurrahman Usman, dan Ustadz Irsad Maulana. Abdurrabbani Usman ya? Aduh, mohon maaf. Abdurrabbani Usman, mohon maaf. Mohon maaf ketukar sedikit, mohon maaf. Ustadz Abdurrahman Robbani Usman, dan Ustadz Irsad Maulana, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, mohon maaf ya. Posisinya saat ini masih di Abah ya Ustadz? Ya, posisinya masih di Abah. Saya ada di daerah Wadieng. Wadieng. Untuk Ustadz Irsad sama. Di Sakan atau di Wadieng juga? Saya sendiri di Sakan. Di Sakan ya. Dan sekali lagi terima kasih ya Ustadz Abdurrahman Robbani Usman dan Ustadz Irsad yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami. Bapak Ibu boleh ya nanti tanya terkating College University, salah satu universitas juga yang masuk di top 10 ribu. Sorry, mohon maaf. Seribu. Top seribu dari ranking US. Bapak Ibu bisa cek terindeks US juga. King Khalid salah satu universitas yang cukup bagus. Dan Bapak Ibu, pasti tadi ya, yang melihat cuplikan dari King Khalid, pasti sangat, ini ya, aromanya itu seperti Jepangnya dari Saudi Arabia. Karena Bapak Ibu ketika berkunjung, pasti akan disugui dengan Sakura ya. Baik tanpa bahasa-bahasi, baik kita akan langsung mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Tidak, Abdul. Semoga acara hari ini lancar. Baik kita akan undang dari mahasiswa King Adulasis University, ada saudara Muhammad Gilang. Beliau merupakan mahasiswa dari Fakultas Kuliatul Adab, atau tepatnya di Fakultas Syariah. Baik, halo Assalamualaikum Muhammad Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Mas Muhammad Gilang. Kita mau nanya Mas Gilang. Baik, untuk waktu dan tempat kita langsung serahkan untuk Mas Gilang. Monggo Mas, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berapa saja. Alhamdulillah. Allahumma, Allahumma, Terima kasih Terima kasih Untuk Saudara Muhammad Gilang Yang sudah membacakan Doa, semoga Bapak Ibu hari ini Bisa mendapatkan banyak insat Dan bisa Menggapai cita-citanya dan juga Semakin lancar rejeki dalam keadaan Sehat walafiat, terima kasih untuk Saudara Muhammad Gilang Baik Bapak Ibu, terima kasih Menginjak acara berikutnya Kita akan langsung Kita akan langsung ya Bapak Ibu Kita akan langsung Ke topik dari hari ini Atau dari Topik menembus, tema menembus Universitas Saudi dengan topik King Khalid University Di tahun 2024 Termasuk nanti bagaimana persyaratannya Dan macam-macamnya Bapak Ibu boleh Tanya ke dua Pemateri yang hari ini Kita langsung Undang ya Dari dua Pemateri Ustadz Abdurrabani Usman Dan Ustadz Irsad Maulana Baik, halo Ustadz Robani Dan Ustadz Irsad Maulana Ini langsung Mohon maaf Mau tandem berdua Atau Dari Ustadz Irsad Terlebih dahulu Karena kemarin Pemateri pertama Kayaknya saya Ustadz Oh boleh Silahkan Sudah langsung Saya jadikan Kohos ya Silahkan Dari Ustadz Irsad Maulana Waktu dan tempat Dipersilahkan Pemateri pertama Insyaallah Ustadz Robani Silahkan Ustadz Robani Oke Ustadz Irsad Minta tolong di-share Tidak Tidak Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala Rasulillah Wa la hawla Wa la quwata illa billah Allahumma la ilma lana Illama allamtana Fa'alimna ma'yanfa'una Warazukna fahman Wa amalan mutakabbalan Sambil kita menunggu Slide yang akan di-share Kemudian kita Akan masuk dalam Pembahasan tentang King Khalid University Ya Alhamdulillah Jadi King Khalid University ini Adalah salah satu Dari Kampus Kalau misalnya Lima terbesar Lima terbaik Lima terbaik Yang ada di Arab Saudi Salah satu Kampus Terbesar Dan ini termasuk Kampus yang Nomor satu Dari segi luas Dari segi luas Setimur tengah Setimur tengah Luasnya sekitar 35.000 Kilometer Persegi 35.000 Kilometer Persegi Ini kampus yang terbesar Sekarang yang berada di Farah Yang tadi Kita lihat Di Youtube Itu salah satu Cabangnya Salah satu cabang Dari King Khalid University Kita masuk Pembahasan pertama Next King Khalid University ini Sekarang pusatnya berada di Daerah Farah Dan letaknya berada di Provinsi Asir Asir Kerajaan Arab Saudi Didirikan pada tahun 1419 Hijriya Dan Atau 1998 Miladia Yang secara resmi Diumumkan oleh Raja Abdullah Bin Abdul Aziz Rahimahullah Saat beliau masih menjadi Putra Mahkota Artinya belum diangkat Menjadi Raja Waktu itu Kemudian King Khalid University ini Berada di Masuk 500 besar 500 besar Antara 401 sampai 500 500 Universitas terbaik Di dunia Versi Shanghai Ranking Pada tahun 2023 Dan ini Merupakan Universitas Yang sangat Terkenal Di kalangan Orang-orang Saudi Sempat kami sendiri Mendapatkan informasi Langsung Oleh penduduk Saudi Yang ada di Sekitar Asir Bahwasanya Orang-orang Saudi saja Sangat sulit Untuk bisa tembus Di King Khalid University Sangat sulit Untuk tembus Di King Khalid University Karena Begitu Ketatnya Penyeleksian Untuk bisa Melanjutkan Studi di King Khalid University Next Di slide yang kedua Kemudian Di King Khalid University ini Ada Beberapa Fakultas Ada Beberapa Fakultas Ini adalah Fakultas yang ada Di Universitas King Khalid Di Beberapa Fakultas Yang ada Di Universitas Raja Khalid Yang pertama Adalah Fakultas Syariah Dan Usuluddin Fakultas Tarbiya Fakultas Sastra Dan Humaniora Fakultas Bisnis Fakultas Bahasa Dan Terjemah Fakultas Ilmu Komputer Fakultas Teknik Fakultas Sains Fakultas Arsitektur Dan Perencanaan Fakultas Hukum Dan Fakultas Pari Wisata Dan Perhotelan Ini Universitas Universitas Yang ada Di King Khalid University Tapi Yang perlu Kita ketahui Juga Bahwasanya Tidak Semua Dalam Tiap Tahun Setiap Fakultas Membuka Peluang Minha Dirosia Atau Biasiswa Program Biasiswa Tidak Semua Dilaksanakan Tidak Semua Diberikan Oleh Setiap Fakultas Tergantung Tergantung Kebutuhan Atau Kebutuhan Dari Fakultas Tersebut Atau Adanya Peluang Yang Dilihat Oleh Fakultas Tersebut Untuk Program Biasiswanya Baik Di dalam Program Biasiswa Dalam Saudi Maupun Program Biasiswa Di luar Saudi Atau Program Biasiswa Untuk Seluruh Dunia Next Oke Berkaitan dengan Jumlah Mahasiswa Internasional Jumlah Mahasiswa Internasional Di Saudi Di Saudi Arabia Itu berjumlah Sekitar 2.417 Dari 83 Negara 2.417 Mahasiswa Dari 83 Negara Dan Jumlah Mahasiswa Indonesia Yang berada Di King College University Itu berjumlah Untuk Saat ini 107 Orang 107 Orang Dengan Perincian 26 Mahasiswa Pra Sarjana Atau Persiapan Bahasa Edat Lugowi Persiapan Bahasanya 26 Orang Kemudian S1 nya Sekitar 71 71 Orang Atau 71 Mahasiswa Pasca Sarjananya Sekitar 10 Orang 9 Orang Berada Di Jenjang S2 Atau Magister Satu Orang Berada Di Jenjang Doktura Yaitu Kami Sendiri Insyaallah Akan Dilanjutkan Penjelasan Lagi Berkaitan Dengan King College University Oleh Ustaz Irsyad Falyata Futbal Mashkura Wa Makjura Bismillah Rahman Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Lanjutkan Pembahasannya Terkait Dengan King Khalid University Dan Sebelumnya Terima kasih Kepada Ustaz Kami Ustaz Abdur Rabbani Atas Penjelasannya Kemudian Kita Lanjutkan Kepada Poin Yang Keempat Yaitu Beasiswa Jadi Beasiswa Disini Yang Dimaksudkan Adalah Beasiswa Internasional Buat Kita Bukan Buat Orang Orang Yang Mungkin Di Saudi Tapi Beasiswa Untuk Luar Internasional Seperti Itu Nah Ketika Kita Diterima Di King Khalid University Kira-kira Apa sih Beasiswanya Bentuk Beasiswanya Itu Seperti Apa Apakah Hanya Beasiswa Untuk Belajar Saja Selainnya Kita Mengeluarkan Uang Sendiri Atau Bagaimana Baik Kita Lanjutkan Nah Jadi Beasiswa Internasional Di Arab Saudi Secara Umum Itu Semuanya Full Beasiswa Nah Yang Dimaksud Dengan Full Beasiswa Di Sini Adalah Semuanya Semuanya Yang berkaitan Tentang Kebutuhan Kebutuhan Yang Dibutuhkan Oleh Kita Mahasiswa Internasional Di Antaranya Adalah Ketika Kita Mendapatkan Beasiswa Kita Akan Diberikan Setiap Bulannya Itu Uang Saku Teman-teman Semuanya Jadi Tidak Perlu Untuk Kita Mencari Uang Kembali Terlebih Kalau Kita Misalkan Masih Jomlo Kalau Masih Jomlo Dengan Uang Saku Tersebut Uang Saku Bulanan Tersebut Insyaallah Mencukupi Nah Selain Uang Saku Bulanan Kita Juga Akan Diberikan Beberapa Tunjangan Tunjangan Di Pertama Kali Datang Di Kampus Kita Akan Diberikan Tiga Kali Uang Saku Bulanan Ketika Kita Sudah Ada Di Kampus Sudah Terdaftar Menjadi Mahasiswa Kita Akan Diberikan Tiga Kali Nominal Uang Saku Bulanan Nah Kemudian Nanti Juga Ada Tunjangan Tunjangan Seperti Tunjangan Mahasiswa Berprestasi Apabila IPK Di atas 4,5 Selama Satu Tahun Ajaran Selama Satu Tahun Ajaran Apabila IPK Di atas 4,5 Karena Di Arab Saudi Ini Kita Memakai IPK 5 Bukan 4 Kita Akan Mendapatkan Tunjangan Mahasiswa Berprestasi Kemudian Biasanya Ada Tunjangan Tunjangan Yang Lainnya Seperti Itu Kemudian Untuk Biasiswa Yang Termasuk Biasiswa Adalah Tiket Pesawat Tiket Pesawat Setiap Tahunnya Setiap Mahasiswa Internasional Akan Diberikan Tiket Pesawat Pulang Pergi Untuk Maskapainya Maskapai Saudia Full Tiket Pesawat Gratis Tiket Pesawat Gratis Kemudian Termasuk Biasiswa Kita Akan Diberikan Tempat Tinggal Jadi Teman-teman Disini Semua Tidak Usah Khawatir Karena Tempat Tinggal Sudah Disiapkan Yaitu Asrama Asrama Untuk Para Mahasiswa Dan Tempat Tinggal Ini Sudah Include Semuanya Seperti Lemari Jadi Bukan Kosongan Jadi Semuanya Sudah Ada Lemari Kemudian Ada Kasur Ada Meja Belajar Kemudian Kulkas Sudah Ada Dan Laundry Alat Cuci Sudah Disediakan Semuanya Nah Kemudian Termasuk Juga Dalam Program Beasiswa Internasional Ini Kita Akan Mendapatkan Kesempatan Untuk Haji Dan Umroh Gratis Nah Untuk Haji Ini Untuk Saat Ini Semua Mahasiswa Internasional Akan Diberikan Kesempatan Untuk Berhaji Yaitu Pada Ketika Mahasiswa Tersebut Di Akhir Tahun Ajarannya Jadi Tidak Bisa Ketika Mahasiswa Itu Masih Di Tahun Pertama Mendapatkan Fasilitas Haji Gratif Jadi Haji Gratis Hanya Diberikan Kepada Mahasiswa Yang Sudah Di Akhir Tahun Pembelajarannya Begitu Pula Dengan Umroh Nah Kalau Untuk Umroh Ini Biasanya Hanya Diberikan Kepada Mahasiswa Yang Baru Masuk Yang Baru Masuk Nanti Ada Program Untuk Mereka Di Umrohkan Gratis Tapi Kalau Pun Kita Mau Umroh Sendiri Untuk Berbayar Bisa Disini Banyak Travel Dalam Negeri Dan Untuk Dari Kampus Sendiri Ke Mekah Itu Kita Biasanya Mengeluarkan Uang Sebesar 120 Rial Saudi Itu Sudah Termasuk Ongkos PP Kemudian Sudah Termasuk Hotel Nah Itu Bagi Teman-teman Yang Kiranya Mau Umroh Mendiri Ikut Dengan Travel Dalam Negeri Begitu Pula Dengan Haji Karena Haji Ketika Kita Menjadi Mahasiswa Di Sini Maka Tidak Perlu Antrian Haji Seperti Di Indonesia Kita Kalau Mau Haji Tahun Ini Asalkan Punya Uang Kita Bisa Langsung Daftar Haji Langsung Bisa Dan Kemarin Itu Untuk Haji Kemarin Saya Lihat Untuk Tasrihnya Atau Surat Izin Haji Itu Kita Bisa Beli Di Angka Yang Paling Murah Paket Yang Paling Murah Itu 4000 Rial 4000 Liar Kurang 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 Lebih Seperti Itu Nah Ini Untuk Pejelasan Beasiswa Yang Akan Kita Dapatkan Apabila Kita Keterima Di King Khalid University Kemudian Ini Sedikit Gambaran Ada Nah Ini Gerbang Utamanya Kemudian Ini Masjid Masjid Yang Ada Di Asrama Mahasiswa Internasional Kemudian Ini Juga Ada BIS Jadi Karena Tempat Asrama Kita Itu Lumayan Jauh Kalau Jalan Ketempat Gedung-gedung Kampus Gedung-gedung Kuliah Itu Karena Jauh Maka Disediakan BIS Atau Mobil-mobil Untuk Mengantarkan Para Mahasiswa Ke Gedung Kampus Mereka Masing-masing Nah Ini Gambaran Sedikit Gambaran Kampus Yang Di King Khalid Nah Kemudian Bagaimana Kita Bisa Mengajukan Pendaftaran Ya Ke King Khalid University Ini Bagaimana Kita Mendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan BIS Di King Khalid University Ini Terkhusus Untuk Tahun Depan 2024 2024 Nah Untuk Saat Ini Hanya Ada Satu Cara Ketika Kita Ingin Mendaftarkan Diri Mengajukan BIS Di King Khalid University Yaitu Dengan Mendaftarkan Diri Masing-masing Ke Situs Study In Saudi Ya Study In Saudi Untuk Saat Ini Hanya Ada Itu Satu-satunya Cara Kita Untuk Mengajukan Beasiswa Jadi Study In Saudi Ini Adalah Portal Ter Integrasi Jadi Semua Bukan Hanya King Khalid University Saja Yang Ada Di Study In Saudi Ini Tapi Seluruh Universitas Universitas Yang Ada Di Saudi Kita Bisa Daftar Di Disini Nanti Ketika Kita Mendaftarkan Diri Nanti Kita Diberikan Lima Pilihan Lima Pilihan Universitas Yang Kita Pilih Jadi Bukan Hanya King Khalid Saja Jadi Untuk Teman-teman Semua Silahkan Mendaftarkan Diri Di Study In Saudi Karena Pendaftarannya Akan Tutup Pada 7 Desember 2023 Jadi Masih Ada Waktu Satu Bulan Untuk Menyiapkan Berkas Berkas Yang Diperlukan Untuk Mendaftarkan Diri Di Study In Saudi Ini Jadi Untuk Saat Ini Hanya Ada Satu Ya Teman-teman Nah Kemudian Berkas Apa Aja Yang Harus Kita Persiapkan Berkas Apa Aja Yang Harus Dipersiapkan Ketika Kita Ingin Mendaftarkan Mengajukan Beasiswa Di Study In Saudi Ini Nah Ini Adalah Berkas Berkas Yang Harus Kita Persiapkan Boleh Di Screenshot Mungkin Karena Ini Penting Yang Yang Pertama Adalah Ijasa Dan Terjemahannya Ijasa Dan Terjemahannya Maksudnya Di sini Adalah Terjemahan Kedalam Bahasa Arab Bapak Ibu Sekalian Kemudian Ada Juga Transkip Nilai Dan Terjemahannya Maksudnya Biasanya Kalau Di Ijasa SMA Atau Madrasa Aliyah Itu Di belakangnya Ada Nilai Nah Itu Yang Diterjemahkan Atau Transkip Nilai Yang Ada Di Ijasa Ijasa S1 Kemudian Berkas Berikutnya Adalah Akta Kelahiran Berikut Terjemahannya Kemudian SKCK Berikut Terjemahannya Dan SKCK Ini Tidak Harus Kita Buatnya Di Mabes Porli Tidak Usah Tidak Perlu Silahkan Buat SKCK Di Kantor Kepolisian Terdekat Bisa Di Polsek Bisa Di Kantor Kepolisian Di Daerah Masing-masing Jadi Tidak Harus Ke Mabes Porli Untuk Yang Kemabes Porli Ini Hanya Dibutuhkan Ketika Kita Sudah Dinyatakan Diterima Baru Kita Datang Kemabes Porli Seperti Itu Kemudian Surat Kesehatan Dan Terjemahannya Nah Surat Kesehatan Ini Bisa Kita Dapatkan Di Puskesmas Tidak Usah Yang Detail-detail Yang Harganya Benar-benar Medical Checkup Nah Ini Juga Medical Checkup Nanti Ketika Kita Sudah Diterima Untuk Menerbitkan Visa Itu Harus Ada Medical Checkup Jadi Jadi Kalau Untuk Hanya Mendaftarkan Saja Mengajukan Beasiswa Saja Cukup Dari Puskesmas Cukup Dari Puskesmas Kemudian Kita Juga Harus Menyiapkan Kartu Identitas Ayah Dan Ibu KTP Dan Ini Juga Diterjemahkan Lebih Baik Diterjemahkan Kemudian Paspor Paspor Ini Tidak Perlu Diterjemahkan Paspor Tidak Perlu Diterjemahkan Karena Dia Berkas Yang Berlaku Internasional Kemudian Paspoto 4x6 Ukurannya 4x6 Background Putih Background Putih Kemudian Surat Keterangan Kelakuan Baik Atau Disingkat SKKB Dan Terjemahannya Jadi SKKB Ini Didapatkannya Dari Mana Kalau Teman-teman Ingin Mendaftarkan S1 Berarti Dari Sekolah Minta Kepada Sekolah Untuk Dibuatkan SKKB Kalau Misalkan Teman-teman Sekalian Mau Daftar Pas Kasarjana Silahkan Meminta Ke Universitas Kemudian Untuk Selanjutnya Adalah Kartu Identitas Atau KTP Pendaftar Nah Ini KTP Pendaftar Juga Harus Disertakan Kemudian Selanjutnya Adalah Dua Surat Rekomendasi Bisa Dari Tokoh Bisa Dari Dosen Yang Pernah Mengajar Kita Atau Dari Lembaga Kemudian Selanjutnya Adalah Sertifikat Sertifikat Dan dokumen Pendukung Lainnya Misalkan Teman-teman Semua Disini Punya Sertifikat Sesuai Dengan Jurusan Yang Ingin Diminati Diminati Misalkan Ingin Masuk Ke Syariah Atau Suluddin Bisa Menyertakan Sertifikat Hafalan Al-Quran Atau Sertifikat Sertifikat Lainnya Begitpula Dengan Teman-teman Yang ingin Mendaftarkan Di Fakultas Fakultas Umum Ini Disertakan Dijadikan PDF Dalam Satu PDF Teman-teman Seperti itu Nah Ada pun Untuk Perempuan Calon Mahasiswi Perempuan Ini Ada dokumen Tambahan Yang harus Disiapkan Yaitu Yang pertama Adalah Dokumen Bukti Tinggal Mahrom Di Arab Saudi Bukti Tinggal Mahrom Di Arab Saudi Apa Iqomah Iqomah Kalau disini Iqomah Disebutnya Iqomah Yaitu Surat Keterangan Kalau Mahrom Kita Tinggal Di Arab Saudi Kemudian Yang kedua Adalah Berkas Bukti Hubungan Mahrom Kita Dengan Bukti Hubungan Mahrom Kita Bukti Hubungan Mahrom Kita Bisa Bisa Mungkin Kartu Keluarga Ataupun Kalau Suami Istri Berarti Buku Nikah Seperti Itu Itu Dua Tambahan Berkas Yang Harus Disiapkan Apabila Calon Pendaftar Adalah Perempuan Ini Berkas Berkas Kemudian Kita Lanjutkan Ke Poin Yang Terakhir Catatan Penting Catatan Penting Yang Harus Diperhatikan Oleh Teman-teman Sekalian Yang Berminat Untuk Mendaftarkan Mengajukan Diri Di King Khalid University Yang Pertama Adalah Disini Berbeda Dengan Mekah Madinah Kalau Mekah Madinah Cuacanya Panas Kalau Disini Cuacanya Dingin Disini Cuacanya Dingin Kalau Musim Dingin Dingin Banget Betul Set Rodani Ini Beliau Karena Lebih Ini Lebih Tahu Apalagi Sekarang Musim Dingin Bahkan Biasanya Musim Dingin Kemarin Itu Sempat Turun Hujan Batu Hujan Es Batu Kemudian Turun Salju Juga Jadi Daerah Abha Sini Emang Seperti Yang Teman-teman Lihat Di Video Yang Awal-awal Tadi Itu Memang Daerahnya Hijau Daerahnya Hijau Dan Cuacanya Pun Dingin Kota Dingin Sepanjang Musim Jadi Tidak Ada Musim Panas Disini Musim Dingin Dan Dingin Banget Seperti Itu Jadi Tapi Tidak Tidak Usah Khawatir Karena Kita Juga Disediakan Diberikan Selimut Selimut Yang Tebal Alhamdulillah Jadi Kita Bisa Menghangatkan Diri Nah Tapi Ini Jadi Catatan Penting Untuk Pertimbangan Mungkin Teman-teman Disini Ada Yang Tidak Kuat Cuaca Yang Dingin Atau Punya Penyakit Yang Bisa Kambuh Karena Cuacanya Dingin Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Jarak Yang Jauh Dari Makah Dan Bandinah Kalau Bapak Cek Kalau Jarak Antara Abha Dengan Makah Itu Sekitar 700 Kilometer Jadi Lumayan Jauh Bisa Menempuh Kalau Pakai Bis Kita Bisa 10 Jaman Untuk Kemakah Dan Kemadinah Lebih Jauh Lagi Kemadinah Lebih Jauh Lagi Tapi Kalau Kita Naik Pesawat Disini Juga Ada Pesawat Bandara Bandara Di Abha Itu Ada Nanti Landingnya Di Jeddah Seperti Itu Jadi Ini Dua Poin Penting Barangkali Bapak Teman-teman Sekalian Yang Salah Satu Tujuan Untuk Mendaftarkan Diri Di Arab Saudi Itu Ingin Sering-sering Umroh Misalkan Maka Catatan Penting Ini Bagi Kita Bahwa Jarak Antara Kampus Dengan Mekah Itu Lumayan Jauh Seperti Itu Ini Adalah Akun-akun Yang Mungkin Bisa Bapak Ibu Teman-teman Sekalian Explore Sendiri Akun X Atau Twitter Itu Di KKU KSA Kemudian Youtubenya Adalah Jamiatul Malik Khalid Kemudian Untuk PPMI Adalah PPMI Abha Silahkan Cari Akun-akun Ini Di Media Sosial Seperti Itu Dan Biasanya Yang terupdate Adalah Di Twitter Di Twitter Itu Paling Update Seperti Itu Kemudian Untuk Oh iya Untuk Teman-teman Yang Ingin Menerjemahkan Jadi Di sini kan Terjemahan Ijazah Dan terjemahannya Transkrip nilai Dan terjemahannya Dan seterusnya Ini Harus Diterjemahkan Kedalam Bahasa Arab Dengan Penerjemah Resmi Tersumpah Jadi Tidak Bisa Kita Terjemahkan Sendiri Dan Ini Berlaku Hanya Jika Dokumen Aslinya Itu Berbahasa Selain Bahasa Arab Kalau Dokumennya Sudah Berbahasa Arab Tidak Perlu Diterjemahkan Kalau Dokumennya Sudah Berbahasa Arab Tidak Perlu Diterjemahkan Jadi Tidak Perlu Diterjemahkan Lalu Gimana Kalau Misalkan Ijazah Kita Itu Berbahasa Inggris Misalkan Ada lulusan Dari Australia Atau Negara Eropa Lainnya Maka Harus Diterjemahkan Terlebih Dahulu Ke Bahasa Indonesia Sama Dengan Penerjemah Resmi Tersumpah Kemudian Setelah Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Terjemahkan Kedalam Bahasa Bahasa Arab Jadi Itu yang Saya ketahui Itu yang Saya ketahui Karena Tidak ada Penerjemah Resmi Tersumpah Yang Lisensinya Itu Langsung Dua Bahasa Asing Misalkan Dari Bahasa Inggris Langsung Ke Bahasa Arab Tidak Ada Adanya Juga Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Atau Indonesia Inggris Atau Bahasa Arab Indonesia Bahasa Arab Jadi Kalau Ingin Menerjemahkan Dokumen Berbahasa Inggris Kedalam Bahasa Arab Harus Diterjemahkan Terlebih Dahulu Ke Bahasa Indonesia Baru Terjemahkan Kedalam Bahasa Arab Seperti Itu Nah Dan Bagi Teman-teman Yang Ingin Menerjemahkan Insya Allah Saya bisa Bantu Insya Allah Saya bisa Bantu Karena Saya Dari 2018 Sudah Bergabung Dengan Pemilik Lisensi Penerjema Resmi Tersumpah Untuk Membantu Beliau Dalam Menerjemahkan Berkas-berkas Yang Dibutuhkan Oleh Para Pendaftar Di Universitas Saudi Untuk Menerjemahkan Berkas-berkas Mereka Jadi Insya Allah Saya bisa Bantu Nah Ini Kontak Saya Silahkan Bagi Teman-teman Yang Membutuhkan Dan Alhamdulillah Sekarang Kita sudah Ada di Sesi Tanya Jawab Insya Allah Pertanyaan Pertanyaan Yang Teman-teman Sekalian Ajukan Kita Jawab Sesuai Dengan Keilmuan Kita Sejauh Yang kita Ketahui Mas Ripto Baik Terima kasih Sebelumnya Untuk Ustadz Irsad Maulana Dan Ustadz Abdur Robani Usman Mantap Sekali Mas Kita Sebelum Masuk Ke pertanyaan Saya ingin Tanya Kalau Di musim Dingin Suhu Paling Dingin Berapa Di musim Panas Suhu Paling Dingin Atau Suhunya Berapa Sekitar Silahkan Ustadz Robani Kalau Masalah Suhu Paling Dingin Saya Pernah Dapat Minus Satu Derajat Pernah Dapat Minus Satu Derajat Pernah Juga Di bawah Di bawah Nol Tapi Di bawah Nol Itu Tidak Terlalu Jauh Paling Di bawah Nol Itu Minus Di bawah Nol Itu Minus Dua Di bawah Minus Masih Agak Jauh Tidak Terlalu Seperti Di Turki Kalau Di Turki Kan Minus Sangat Jauh Jadi Insyaallah Masalah Dingin Bisalah Di Antisipasi Kemudian Yang perlu Mungkin Saya tambahkan Bahwa Tiap Tahun Universitas Kita Ini Khusus Untuk Mahasiswa Yang Mendapatkan Beasiswa Itu Ada Pembagian Jeket Jeket Musim Dingin Jadi Insyaallah Rutin Ya Tiap Tahun Itu Akan Ada Dibagikan Jadi Tidak Perlu Terlalu Khawatir Kemudian Berkaitan Dengan Asrama Kita Asrama Kita Yang Ada Di Kampus Itu Memiliki Pemanas Ruangan Dan Insyaallah Hangat Tapi Kalau Kalau Keluar Keluar Ruangan Kamar Rasakan Dingin Lagi Makanya Kadang-kadang Kalau musim Dingin Jarang Mandi Jarang Mandi Karena Saking Dingin Masya Allah Sekali Kalau musim Panas Tidak Pernah Saya Dapatkan Di Atas 30 Derajat Celcius Mas Paling 28 Dibawa 28 Derajat Itu pun Kalau 28 Paling Durasinya Cuma Hitungan Jam Jadi Kalau Misalnya Dari Habis Duhur Sampai Masuk Jam 3 Udah Kembali Dibawa Lagi Udah 20 Derajat Lagi 24 Derajat Seperti Itu Masya Allah Sekali Kami Misalkan Kalau Misalkan Di Jedah Ataupun Yang Di KAU Di Riat Kepanasan Masya Allah Ustad Ustad Yang Ada Di Kedinginan Karena Memang Luar biasa Bisa Sampai Minus Minus 1 0 Terus Terus Sekali Memang Sepertinya Berarti Kalau Keluar Biasanya Pakai Baju Tebel Baju Tebel Ataupun Istilahnya Jaket Musim Dingin Yang Selalu Dipakai Kemanapun Apakah Sampai Turun Salju Ustad Kalau Di Beberapa Tempat Seperti Di Daerah Abha Di Daerah Abha Itu Turun Salju Biasanya Turun Salju Di Daerah Abha Kemudian Ada Di Daerah Hamismasyid Kemudian Ada Di Daerah Habala Juga Turun Salju Di Beberapa Tempat Ada Yang Turun Es Batu Yang Parah Itu Es Batu Karena Kalau Kena Kepala Biasanya Besar Besar Sebesar Gini Kalau Kena Kepala Aduh Gak Tau Gimana Makanya Kalau Hujan Es Batu Jangan Keluar Dari Rumah Hujan Es Batu Lebih Baik Di Kamar Terima Kasih Ustadz Abdur Rabani Kita Geser Ke Pertanyaan Dari Teman Teman Yang Sudah Dari Hari Ini Yang Pertama DRM Under Post SM Assalamualaikum Untuk Kuliah Post Graduate Dari Meeting Chat Dulu Bapak Ibu Untuk Kuliah Post Graduate Di King Khalid University Apakah Lewat Portal Di Studi Saudi Karena Portal Setau Saya Untuk S1 Dari Pertanyaan DRM SM Kuliah Post Graduate Atau Paskal Sarjana BKS 2 Ataupun S3 Boleh Dijawab Dari Ustadz Irsad Atau Ustadz Abdur Robani Izin Bertanya Izin Menjawab Apakah Bisa Untuk Mendaftarkan Diri Paskal Sarjana Di Studi In Saudi Pertanyaan Seperti Itu Memang Studi In Saudi Itu Diperuntukkan Untuk S1 Untuk S1 Nah Ada pun Yang Pasca Sarjana Ada pun Yang Pasca Sarjana Itu Ini Opini Saya Pendapat Saya Silahkan Ajukan Saja Ajukan Saja Dengan Ijazah S1 Atau S2 Nah Nanti Kalau Misalkan Kita Diterimanya Ternyata Di S1 Kita Bisa Mengusahakan Jadi Kita Sendiri Bisa Mengusahakan Datang Ke Kantor Pengurusan Pengurusan Mahasiswa Internasional Kita Bisa Mengajukan Untuk Tartiyah Namanya Untuk Loncat Dari S1 Ke S2 Dan Itulah Yang Saya Lakukan Itulah Yang Saya Lakukan Sebetulnya Saya Sendiri Itu Keterima Di King Khalid University S1 S1 Kemudian Karena Pas masuk Pertama Kali Kesini Diwajibkan Untuk Kelas Bahasa Maka Saya Ikutin Kelas Bahasa Setelah Selesai Kelas Bahasa Saya Kemudian Datang Ke Kantor Minta Untuk Lanjut S2 Karena Saya Sudah Memiliki Ijazah S1 Dari Lipia Nah Kemudian Alhamdulillah Dibantu Oleh Mereka Seperti Itu Baik Masya Allah Ya Jadi Karena Sudah Memiliki Ijazah S1 Bisa Di Convert Ya Untuk S2 Sendiri Baik Tadi Di Meeting Chat Kita Saat Ini Akan Geser Ke Fitur S1 Atau Angkat Tangan Bagi Rekan Rekan Silahkan Ini Dari Tadi Sudah Ada Dua Atau Tiga Partisipan Yang Angkat Tangan Boleh Ya Baik Ini Yang Pertama Kita Ijinkan Atau Kita Undang Dari Peserta Ya Ini Dari Bapak Atau Mas Adanil Zakaria Silahkan Baik Terima kasih Apakah Suara saya Terdengar Mas Terdengar Silahkan Mas Oke Perkenalkan Saya Adanil Ya Dari Padang Kebetulan Saya Dengarannya Di Tengah Tengah Karena Saya Salah Lihat Agendanya Saya Buat Schedule Zoom Di Jam Yang Salah Kurang Lebih Banyak Yang Ketinggalan Informasinya Yang Pertama Ini Jadi Benar-benar Mau nanya Yang pertama Konfirmasi Yang pertama Apakah Benar-benar Tidak Bisa Pakai Transkrip Yang sudah Di Bahasa Inggris Kan saja Untuk Meng Apply Di King Khalid Yang kedua Kalau Untuk Apply Dan Apa Nge-upload Berkas-berkasnya Nanti Di link Apa Saya juga Tidak Tau Yang ketiga Apa Mau Nanya Kalau Misalnya Untuk Lulus Kira-kira Apa Poin Poin Yang Dititik Beratkan Sama Kampusnya Untuk Menerima Seorang Aplikan Untuk Menjadi Mahasiswanya Apakah Pengalaman Bekerja Memiliki Poin Plus Untuk Diterima Di sana Karena Kebetulan Saya Lumayan Waktu D4 Masih Tidak Terlalu Memadai Pas Lulusnya Nilainya Jadi Saya Berharap Apakah Ada Poin Plus Ketika Sudah Bekerja Terima kasih Baik Terima kasih Untuk Pertanyaan Dari Mas Adeniel Zakaria Poin Apa saja Yang menjadi Pertimbangan Diterima Di kampus King Khalid University Sebelum Dijawab Bagi Bapak Ibu Yang terlambat Gabung Atau Join Kami Menyediakan Live Recording Gratis Di Youtube Termasuk Tadi Barangkali Mas Adeniel Zakaria Baru Bergabung Boleh Menyimak Di Live Recording Kami Bisa Di Playback Atau Kemudian Dimundurin Barangkali Nanti Bisa Jadi Bahan Pertimbangan Atau Dari Tadi Yang Sudah Disampaikan Ustaz Silahkan Ustaz Terima kasih Kepada Mas Adeniel Atas Pertanyaannya Saya Akan Mencoba Menjawab Semoga Bisa Mendapatkan Jawabannya Yang Pertama Apakah Berkas-berkas Yang Berbahasa Inggris Itu Memang Harus Diterjemahkan Kedalam Bahasa Arab Atau Bisa Langsung Di Apply Atau Dimasukkan Ketika Kita Mengajukan Pendaftaran Jawaban Dari Saya Adalah Tetap Harus Diterjemahkan Kedalam Bahasa Arab Karena Sumber Daya Manusia Di Arab Saudi Ini Mereka Kurang Dalam Bahasa Inggris Jadi Saya Pribadi Tetap Harus Diterjemahkan Kedalam Bahasa Arab Dan Itu Yang Kami Semua Lakukan Jadi Bukan Hanya Yang Lain Tapi Kami Ketika Mengajukan Pendaftaran Itu Semuanya Diterjemahkan Kedalam Bahasa Arab Kemudian Untuk Link Pendaftarannya Nanti Bisa Dilihat Di Record Jadi Ada Linknya Study in Saudi Kemudian Untuk Yang Ketiga Kira Kira-kira Hal Apa Aja Atau Poin Apa Aja Yang Bisa Memperbesar Peluang Kita Untuk Diterima Di King Khalid University Ini Yang Sejauh Yang saya Ketahui Untuk Poin-poin Yang bisa Menjadikan Peluang Kita Itu besar Diterima Di King Khalid Ini Sejauh Ini Saya Tidak Belum Menemukan Di Situs-situs Resmi Mereka Nah Oleh karena Itu Ketika Kita Daftar Ketika Kita Memasukkan Berkas-berkas Itu kan Ada Nanti Kolom Untuk Memasukkan Berkas Lainnya Berkas Lainnya Sertifikat Dan Lainnya Itu Saya Sarankan Untuk Teman-teman Maksimalkan Jadi Semua Berkas-berkas Yang Bisa Memperkuat Sesuai dengan Jurusan yang Diinginkan Maka Itu Dimaksimalkan Semuanya Di Apply Semuanya Dimasukkan Karena Nanti Mereka Petugas Akan Memeriksa Berkas-berkas Tersebut Karena Hanya Ada Seleksi Berkas Kalau Di sini Kalau Di Universitas Saudi Itu Hanya Ada Sesi Berkas Seperti Itu Mungkin Ada Tambahan Dari Ustadz Robani Silahkan Yang Pertanyaan Keberapa Yang harus Saya tambahkan Yang mana Saja Boleh Mungkin Yang ketiga Yang Poin-poin Yang Bisa Memperbesar Kita Keterima Baik Untuk Masalah Poin-poin Sebenarnya Masing-masing Kampus Yang ada Di Saudi Itu Punya Poin-poin Tersendiri Karena Setiap Kampus Punya Panitia Penerimaan Mahasiswa Tapi Yang Paling Penting Adalah Bagi Saudi Sendiri Itu Adalah Sang Mahasiswa Itu Memiliki Pemahaman Yang sama Dengan Saudi Yang memiliki Pemahaman Yang sama Dengan Saudi Maka Itu Bisa Dilihat Dari Rekomendasinya Itu Bisa Dilihat Dari Rekomendasi Yang Memberikan Rekomendasi Sang Mahasiswa Tersebut Kalau Masalah Apa Namanya Poin Yang Berikutnya Mungkin Juga Masalah Nilai Nilai Rata-rata Di Ijazah Kalau Misalnya Dia S1 Nilai Rata-ratanya Dilihat Juga Itu Jadi Pertimbangan Juga Itu Jadi Pertimbangan Jadi Kalau Misalnya Yang Saya Lihat Kalau Nilai Rata-ratanya Itu Sembilan Masya Allah Itu Mungkin Juga Jadi Peluang Bagi Dia Untuk Diluluskan Kalau Misalnya Ijazah Nilainya Delapan Biasanya Ada Panitia Yang Menilai Poin Matematika Poin Matematika Karena Ada Sebagian Panitia Penerimaan Mahasiswa Itu Melihat Matematika Orang Yang Tinggi Nilai Matematikanya Menunjukkan Daya Tangkap Yang Kuat Jadi Kalau Misalnya Walaupun Dia Nilainya Rata-rata Sembilan Tapi Biasa Poin Matematikanya Dilihat Rendah Bisa Bisa Itu Menjadi Penyebab Tidak Diluluskan Kemudian Cocok Tadi Yang Disampaikan Oleh Ustadz Irsyad Berkaitan Dengan Sertifikat Sertifikat Yang Menjadi Penunjang Kelulusan Di antara Sertifikat Penunjang Kelulusan Itu Hafalan Quran 30 Jus Kalau Antum Nilainya Rata-rata Antum Misalnya Rendah Tapi Punya Ijazah Hafalan Quran 30 Lujus Apalagi Punya Ijazah Kiroat Kiroat Sabaah Atau Satu Atau Dua Saja Kiroat Itu Bisa Jadi Penunjang Kelulusan Antum Insya Allah Itu Sertifikat Mungkin Yang Saya Tambahkan Pertanyaan Nomor Tiga Sertifikat Berarti Kiroat Kiroat Tadi Bisa Jadi Pertima Termasuk Hafalan Al-Qur'an Baik Teman-teman Terima Kasih Ustadz Irsyad Dan Juga Abdur Robani Yang Sudah Menjawab Kita Akan Masih Buka Di Risen Barangkali Dari Teman-teman Dari Perempuan Atau Bukti Ada Yang Tanya Aulia Zuswana Silahkan Untuk Mbak Aulia Zuswana Ini Perempuan Oh Ini Mas Silahkan Saya Silahkan Mas Aulia Zuswana Bismillah Apa Suara Saya Terdengar Jelas Rekan-rekan Sekalian Terdengar Baik Terima kasih Sebelumnya Atas Kesempatan Pertanyaan Dan Saya ingin Bertanya Kepada Ustadz Robani Khususnya Karena Beliau Sedang Studi Bahasa Arab Perkenalkan Saya Aulia Ikhwan Dari Tangerang Kebetulan Ana Lulusan Dari Program Studi Arab Juga Di Salah Satu Universitas Indonesia Yang Ana Ingetanyakan Sesuatu Yang Menarik Buat Saya Ustadz Dari S1 Tadi Dijelaskan Sampai S3 Mengambil Studi Arab Saya Ingin Bertanya Yang Menjadi Motivasi Dari Awal Studi Sarjana Sampai S3 Itu Di Bidang Yang Sama Itu Apa Sampai Bisa Terus Untuk Sampai S3 Karena Banyak Dari Teman-teman Saya Yang Memang Sebetulnya Ingin Tapi Dia Memang Dari awalnya Sudah Hilang Motivasi Dan Ini Menarik Karena Ustadz Sedang Studi Sampai S3 Itu Sekiranya Bisa Memberi Tips Ataupun Pengalaman Dan Juga Sebenarnya Punya Tiga Pertanyaan Tapi Mohon Maaf Mungkin Tidak Terlalu Berkaitan Dengan Pendaftaran Izin Apakah Anda Boleh Sekiranya Bertanya Via email Karena Memang Terkait Kebahasa Harapan Mumpung Bisa Berkenan Sama Berkaitan Tentang Motivasi Mungkin Sebagiannya Ini Karena Saya Sendiri Waktu Mengambil Jurusan Bahasa Harap Itu Saya Banyak Mendapatkan Cibiran Dari Beberapa Senior Bahkan Teman Sangkatan Dianggap Kuliah Kering Bahkan Yang Lebih Parah Ada Yang Mengatakan Intinya Jelek Intinya Mengarah Ke Negatif Tapi Yang Memotivasi Saya Sebenarnya Mengambil Jurusan Bahasa Harap Ini Saya Melihat Masa Kecil Saya Kelas 5 SD Suka Baca Terjemahan Al-Quran Terjemahan Al-Quran Itu Berkali-kali Saya Tamatkan Terjemahan Al-Quran Cetakan Yang Dicetak Oleh Saudi Terus Tapi Saya Tidak Pernah Puas Dengan Terjemahan Bahasa Terjemahan Quran Itu Selalu Ada Bisikan Dalam Hati Saya Mengatakan Kau Harus Kuasai Bahasa Arab Kalau Mau Memahami Bahasa Allah Bahasa Allah Dengan Kita Bahasa Arab Akhirnya Saya Seiring Waktu Berjalan Dibuka Peluang Oleh Allah Ketika Saya Masuk Madinah Langsung Tanpa Pikir Panjang Ambil Bahasa Arab Setelah Pas Saya Ambil Jurusan Bahasa Arab Datanglah Cibiran Datanglah Cibiran Selama Empat Tahun Selama Empat Tahun Saya Dicacimaki Tapi Karena Prinsip Saya Dari Kecil Ketika Sudah Melangkah Pantang Untuk Mundur Jalan Karena Saya Yakin Ketika Sudah Dikasih Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Jurusan Maka Itu Yang Allah Lihat Terbaik Buat Kita Dan Pasti Pintu Reski Kita Akan Datang Lewat Situ Artinya Allah Tidak Akan Menyanyakan Hamba Hambanya Itu Yang Membuat Saya Mengambil Sampai Sekarang Dan Selama Masa Belajar Saya Di S1 Di Universitas Islam Madinah Saya S1 Di Universitas Islam Madinah S2 Juga Di Universitas Islam Madinah Tidak Bertambah Hari Tidak Bertambah Hari Kecuali Saya Makin Cinta Dengan Bahasa Arab Karena Saya Makin Mengenal Bisa Kita Memahami Nahusar Memahami Juga Ilmu Balagoh Memahami Juga Ilmu Al-Arud Wal-Kawfi Banyak Turunan Bahasa Arab Itu Ilmu Turunan Bahasa Arab Yang Menambah Keimanan Kepada Allah Kemudian Membuat Saya Semakin Senang Karena Para Ulama-ulama Bahasa Arab Berasal Dari Orang-orang Yang Non-Arab Di Antaranya Imam Sibawai Yang Membuat Saya Semakin Termotifas Untuk Belajar Bahasa Arab Dan Alhamdulillah Saya Lewati Empat Tahun Kemudian Lanjut S2 Tapi Sayangnya Waktu S2 Di UIM Madinah Ada Suatu Masalah Yang Membuat Jurusan S2 Saya Ditutup Akhirnya Saya Tidak Berpeluang Melanjutkan S3 Tidak Berpeluang Melanjutkan S3 Akhirnya Saya Berdoa Kepada Allah Meminta Saya Bilang Saya Harus Selesaikan S3 Saya Alhamdulillah Dikabulkan Oleh Allah Datang Tawaran Untuk Melanjutkan Pendidikan Di King Khalid University Alhamdulillah Saya Melanjutkan Dan langsung Di jurusan Bahasa Arab Lagi Intinya Dimanapun Kita Berada Selama Kita Mencintai Jurusan Kita Apalagi Mencintai Ilmu Terkhususnya Ilmu Secara Umum Karena Ilmu Secara Umum Selama Bukan Ilmu Yang Menjauhkan Kita Dari Allah Itu Akan Mendekatkan Kita Dari Kepada Allah S.W.T Insya'Allah Akan Membuka Peluang Itu Sendiri Membuka Peluang Bagaimana Kita Bisa Beramal Jariah Saya Sendiri Pribadi Melihat Diri Saya Dipercaya Oleh Allah Untuk Menjaga Al-Quran Melalui Bahasa Arab Jadi Menjaga Al-Quran Menjaga Hadis Dari Bahasa Arab Makanya Saya Merasa Bersyukur Kepada Allah Di antara Sekian Banyak Hambanya Saya Terpilih Untuk Menjaga Bahasa Al-Quran Itu Saja Yang Menjadi Motivasi Saya Kemudian Berkaitan Dengan Masalah Email Antum Bisa Nanti Hubungi Mas 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 Untuk Selanjutnya Karena Karena Tadi Sudah Di Feature Resen Kita Kembali Lagi Kita Kembali Ke Meeting Cek Karena Ada Beberapa Pertanyaan Di Meeting Cek Yang Belum Kita Kupas Kita Jawab Bersama Dari Pertanyaan Yang Pertama Dari Mas Bapak Ahmad Jawahir Muklas Beliau Saat Ini Mengambil S2 Di Beliau Ingin Mengambil S2 Di Saudi Saat Ini Sedang Kuliah Atau Menempuh Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Maka Beliau S2 Ingin Masuk Ke Prodi Syariah Dan Usuluddin Setelah Itu Ingin Mengajar Hadis Tarik Dan Juga Fikih Apa Bisa Masuk Prodi S2 Syariah Dan Usuluddin Jadi Saat Ini Di Al-Quran Dan Tafsir Ingin Masuk Ke Prodi Syariah Dan Usuluddin Ini Pertanyaan Pertanyaan Kedua Kemungkinan Saya Lulus S1 Di Usia 30 Pas Di Mei 20 27 Apakah Ada Peluang Besar Saya Bisa Untuk Biasiswa S2 Ustadz Mohon Pencerahannya Terima kasih Izin Menjawab Untuk Pertanyaan Nomor Satu Apakah Bisa Lanjut S2 Di Fakultas Syariah Dan Usuluddin Untuk Prodi Tafsir Jawabannya Bisa Jawabannya Bisa Karena Untuk S2 Sendiri Di Fakultas Syariah Dan Usuluddin Itu Ada Prodi Ulumul Quran Ada Ulumul Quran Kemudian Ada Juga Tafsir Muasir Kalau Enggak Salah Jadi Peluangnya Ada Kemudian Untuk Pertanyaan Kedua Kemungkinan Saya Lulus S1 Di Usia 30 Tadi Juga Ada Yang Bertanya Sekalian Saya Jawab Disini Apakah Ada Batasan Usia Untuk Mengajukan Biasiswa S2 Atau S3 Nah Secara Arab Saudi Membatasi Untuk Pendaftar Yang Mengajukan Biasiswa S2 Tidak Lebih Dari 30 Tahun Adapun Untuk S3 Tidak Lebih Dari 35 Tahun Namun Namun Disini Sesuai Sesuai Dengan Kriteria Atau Tidak Seperti Terima kasih Mute Mutenya Yes Mohon maaf Ini kemutenya Sampai Lupa ya Tadi Baik Tadi sudah Dijawab Untuk Pertanyaan Dari Bapak Ahmad Jawir Muklas Baik Kita Menginjak Lagi Kepertanyaan Selanjutnya Dari Masih Di Meeting Chat Untuk Yang Dirajian Mohon Ditunggu Karena Di Meeting Chat Masih Ada Pertanyaan Kedua Dari Mas Atau Bapak Jati Wibowo Beliau Ingin Mendaftar S1 Jurusan Umum Bagaimana Untuk Jurusan Umum Di King College University Persiapannya Seperti Apa Setelah Menjelang Luluh SMA Apakah Harus Tetap Mengikuti Kelas Idat Lugawi Silahkan Ustaz Baik Izin Menjawab Lagi Apakah Harus Tetap Mengikuti Kelas Idar Lugawi Kalau Kita Mengajukan Pendaftaran Di King College University Maka Jawabannya Adalah Iya Harus Tetap Mengikuti Program Kelas Bahasa Terlebih Dahulu Tapi Nanti Ada Ujian Jadi Bagi Teman-teman Yang Memang Mungkin Sudah Bisa Berbahasa Arab Nanti Ada Ujian Kelas Persiapan Bahasa Arab Sendiri Selama Dua Tahun Artinya Ada Empat Semester Nanti Ada Tes Sesuai Dengan Hasil Tes Tersebut Kita Akan Ditempatkan Apakah Kita Akan Ditempatkan Semester Satu Dua Tiga Atau Empat Jadi Nanti Tidak Usah Khawatir Bagi Teman-teman Yang Sudah Pernah Belajar Bahasa Arab Atau Mungkin Sudah Jago Tidak Harus Mengulang Dari Semester Pertama Tapi Bisa Langsung Di Semester Empat Kalau Hasil Nilai Tesnya Itu Tinggi Seperti Itu Berbeda Dengan Umul Kuro Kalau Umul Kuro Itu Harus Dari Semester Satu Ada Kim Khalid Maka Ada Ujiannya Terlebih Dahulu Seperti Itu Baik Beda Dengan Umul Kuro Jadi Di Kim Khalid Bisa Langsung Kalau Misalkan Tadi Kalau Yang Di Umul Kuro Harus Mengulang Lagi Baik Terima Kasih Untuk Ustadz Irsa Pertanyaan Kedua Ini Masih Di Meeting Chat Kita Masih Di Meeting Chat Karena Banyak Sekali Di Meeting Chat Dari Mas Pak Setian Beliau Ingin Bertanya Untuk Program Doktoral Tadi Sudah Ada Pernah Dibagikan Juga Untuk Doktoral Atau Pasca Apakah Di Study In Saudi Ministry Of Education Atau Bisa Bisa Langsung Universitas Tujuan Barangkali Abis Ini Bisa Ustadz Arahkan Di Link Apa Atau Di Website Apa Untuk Yang Di Pasca Sarjana Kemudian Pertanyaan Kedua Tadi Beliau Melihat Ada Fakultas Teknik Atau PSD Di Bidang Teknik Elektro Untuk Syaratnya Apakah Sama Dengan Yang Disampaikan Ustadz Tadi Di Atas Atau Ada Perbedaan Barangkali Kemudian Dari Pendaftaran Sampai Diterima Sampai Ketujuan Kira-kira Membutuhkan Tentang Waktu Berapa Lama Baik Boleh Ditanggapi Dari Ustadz Ustadz Sekalian Terima Kasih Sebelumnya Silahkan Ustadz Ustadz Terobani Baik Berkaitan Dengan Pertanyaan Yang Terakhir Tadi Pertanyaan Terakhir Mungkin Ustadz Irsyad Yang akan Jawab Pertanyaan Pertanyaan Kedua Pertanyaan Terakhir Berkaitan Dengan Tambahan Untuk Jurusan Yang Umum Berkas Apa Yang Perlu Disiapkan Tentunya Untuk Fakultas Umum Perlu Bahasa Inggris Pasti Ujian TOEFL Punya Nilai TOEFL Yang 500 Ke Atas Dengan Berbagai Macam Ujian TOEFL Itu Perlu Ada Sertifikatnya Dan Itu Bisa Dimasukkan Kalau Kita Memilih Fakultas Umum Itu Saja Yang Saya Tahu Tentang Berkaitan Dengan Masalah Tambahan Kalau Untuk S1 S1 Ada S2 S3 S2 Pengujian Ada Pengujian Kalau Sudah Lulus Berkas Biasanya Akan Dihubungi Oleh Pihak Panitia Untuk Diuji Diberikan Ujian Pertanyaan Bentuk Pertanyaannya Saya Tidak Tahu Kembali Kepada Pihak Penguji Dan Pengujian Berasal Dari Fakultas Yang Antum Daftar Yang Bapak Atau Teman Daftar Itu Saja Mungkin Silahkan Ustaz Baik Untuk Jawaban Dari Pertanyaan Mas Septian Yang Pertama Apakah Melalui Link Study In Saudi Atau Bisa Langsung Ke Universitas Tujuan Seperti Yang Tadi Yang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Silahkan Mendaftar Untuk Di Study In Saudi Kemudian Yang Kedua Tadi Melihat Ada Fakultas Teknik Apakah Ada Untuk PHD Teknik Elektro Itu Juga Bisa Di Search Sendiri Ini Saya Berikan Link Di www.kku edusa Silahkan Untuk Dilihat Prodinya Ada Apa Saja Dan Websitenya Juga Bisa Diganti Ke Dalam Bahasa Inggris Jadi Silahkan Mas Sep Tian Untuk Observasi Sendiri Seperti Itu Kemudian Syarat Berkas Apakah Sama Dengan Yang Disebutkan Jawabannya Iya Betul Sama Baik Semuanya Ada Di Website KAU Edu.sa Untuk Pasca Serjana Sendiri Termasuk Untuk Submission Website Itu Di Situ Juga Atau Ada Portal Yang Lain Semuanya Di Website KAU KKU .edu .sa Itu Ustaz Irsan Iya Untuk Mengajukan Pendaftaran Saat Ini Hanya Tersedia Di Study In Saudi Ada Pun Yang Pribadi Misalkan Universitas Membuka Sekarang Tidak Ada Biasanya Kalau Untuk Yang Dari Universitasnya Langsung Itu Hanya Biasiswa Dalam Negeri Bukan Biasiswa Luar Negeri Seperti Oke Baik Ini Selanjutnya Ada Pertanyaan Lagi Masih Dari Di Meeting Chat Ini Langsung Saya Gabung Dari Pertanyaan Adhan Dan Juga Himaya Pertanyaan Adhan Terkait Terjemahan Berkas Apakah Ada Batas Waktu Atau Experten Dan Apakah Bisa Mendaftar Di Dua Universitas Langsung Di Dalam Portal Study In Saudi Itu Untuk Adhan Untuk Pertanyaan Dari Himaya Ingin Lanjutkan Kuliah Dengan Biasiswa Untuk Transkrip Nilainya Minimal Berapa Dari Transkrip Nilai Minimal Mungkin Untuk Yang S2 Atau S3 Apakah Ada Standar Nilai Minimal Untuk Atau Mendaftar Baik Saudara Akden Apakah Terjemahan Berkas Berkas Itu Ada Batas Ada Expired Untuk Terjemahan Tidak Ada Expired Kecuali SKCK Dan Surat Kesehatan Surat Kesehatan Itu Biasanya Yang Terbaru Tiga Bulan Terbaru Begitu Pula Dengan SKCK Karena SKCK Itu Kan Hanya Berlaku 6 Bulan Kalau Tidak Salah Seperti Itu Jadi Untuk Yang Lainnya Misalkan Akta Kelahiran KTP Yang Sudah Diterjemahkan Itu Masih Bisa Selamanya Untuk Mendaftar Seperti Itu Kemudian Apakah Bisa Mendaftar Dua Universitas Sekaligus Di Portalnya Jangankan Dua Lima Sekarang Pas Awal-awal Dibuka Portal Tersebut Hanya Seingat Saya Itu Hanya Tiga Bisa Kita Bisa Memilih Universitas Yang Kita Ininkan Tapi Sekarang Sudah Bisa Lima Sudah Bisa Kita Mengajukan Langsung Sekali Daftar Mengajukan Kelima Universitas Yang Kita Ininkan Seperti Itu Kemudian Untuk Pertanyaan Selanjutnya Siapa Mas Dari Ima Dari Saudara Saudara Ima Afifa Saudari Ima Afifa Untuk Transkrip Nilai Minimal Berapa Untuk Mendaftar Biasiswa Apakah Ada Batas Standar Yang Ditentukan Universitas Atau Kampus Saya Izin Jawab Apakah Ada Batas Minimal Nilainya Seperti Itu Sejauh Yang Saya Ketahui Itu Rata-rata Dari Teman-teman Yang Mendaftar Itu Di Atas 80 Seperti Itu Mungkin Mungkin Ada Tambahan Dari Satu Terkait Batasan Nilai Minimal Untuk Izin Menambahkan Kalau begitu Berkaitan Dengan Masalah Nilai Masalah Nilai Sebenarnya Standarisasi Saudi Itu 75 Ke atas Untuk Standarisasi Tapi Tergantung Kampus Juga Tergantung Kampus Yang Antum Daftar Tapi Kalau Untuk King Khalid Sebagaimana Disampaikan Ustadz Irsyad Itu 80 Ke atas Berkaitan Dengan Kalau 80 Ke atas Berarti Harus Ada Sertifikat Sertifikat Yang Menunjang Yang Bisa Membantu Kelulusan Kalau Biasanya Yang Saya Perhatikan Kalau Nilai Ijasanya Itu Nilai Ijasanya 95 95 Atau 90 Ke atas Itu Biasanya Langsung Diluluskan Karena Dianggap Cerdas Dianggap Cerdas Untuk Jenjang S2 Dan S3 Minimal Nilainya Itu Jajiddan Jajiddan Very Good Very Good Itu 3,75 Ke atas 3,75 Untuk Nilai IPK 5 Tapi Kalau Nilai IPK 4 Saya Batasannya Berapa Kalau nilai IPK 4 Untuk Jajiddan 2,1 Saya Kurang Tahu Mungkin Mas Rito Bisa Kalau Kami Minimal 3,75 Sama Untuk Yang Pasca Sarjana Minimal 3,75 Untuk Yang Dari Skala 5 Skala 5 Kalau Yang Dari Skala 4 Minimal Mohon Maaf Untuk Yang IPK Itu Di Atas Minimal 3,25 3,5 Jadi Agak Lumayan Ini Kalau Yang Di Beberapa Fakultas Yang Ranking Agak Tinggi Di King Adulasis Itu 3,5 Untuk Transkrip Minimal Terima kasih Ini Kita Masih Akan Buka Satu Lagi Dari Fitur Risen Barangkali Bapak Ibu Tadi Ada Beberapa Masih Ada Yang Mengacungkan Diri Atau Menggunakan Fitur Risen Dari Kalau Belum Ada Kita Ada Masih Satu Pertanyaan Dari Bapak Ismatullo Di Kanal Q&A Untuk Passion And Answer Biasanya Kalau Sudah Keterima Berapa Lama Buat Dapat Visa Dan Tiket Buat Berangkat Barangkali Pengalaman Setiap Ustadz Berbeda Disini Silahkan Tapi Ketinya Gini Kalau Rata-rata Tergantung Jumlah Jumlah Mahasiswanya Jadi Jumlah Mahasiswa Yang Lulus Itu Dihitung Untuk Indonesia Biasanya Misalnya Kalau di King College Diusahakan Untuk Sama-sama Berangkat Jadi Tidak Berangkat Sendiri-sendiri Untuk Sama-sama Berangkat Durasi Keluar Tiket Setelah Calling Visa Paling Cepat Itu Dua Pekan Paling Cepat Itu Dua Pekan Durasi Setelah Calling Visanya Sudah Maksudnya Visa Sudah Keluar Visa Sudah Keluar Durasinya Menuju Tiket Itu Dua Pekan Karena Setelah Visa Keluar Itu Difoto Kembali Kemudian Dikirimkan Ke Pihak PPMI PPMI ABHA PPMI ABHA Yang Akan Meneruskan Ke kampus Lalu Diproses Untuk Pengeluaran Tiket Dan Paling Lama Paling Lama Biasanya Makan Waktu Untuk Saya Kemarin Itu Dua Bulan Untuk Saya Kemarin Masa Menunggunya Karena Ada Proses Yang Biasanya Pihak Kampus Itu Cari Tiket Yang Murah Karena Saudi Harga Tiketnya Ya Allah Luar Biasalah Apalagi Biasanya Rp3.000 Rp4.000 Ke atas Itu Harga Tiketnya Bisa Sampai Rp5.000 Untuk Sekali Pemberangkatan Untuk Sekali Pemberangkatan Mungkin Saya Bisa Tambahkan Saya Sedikit Saya Tambahkan Ini Pengalaman Saya Ketika Calling Visa Saya Turun Itu Paspornya Sudah Expired Jadi Saya Harus Menunggu Calling Visa Yang Baru Nah Jarat Antara Calling Visa Yang Lama Dengan Yang Baru Itu Yang Lama Terbit Di Agustus Kemudian Terbit Lagi Yang Baru Dengan Paspor Nomor Paspor Yang Baru Itu Di Desember Berarti 4 Bulan Sekitar 4 Bulan Kemudian Setelah Itu Ngurus Untuk Menerbitkan Visa Itu Tidak Tidak Lama Satu Pekan Satu Pekan Atau Dua Pekan Seperti Itu Jadi Januari Saya Sudah Bisa Masang Tiket Dan Berangkat Seperti Baik Terima Kasih Ini Masih Ada Satu Pertanyaan Dari Kanal Youtube Dari Untuk Irsan Ustadz Abdurrabani Terkait Kalau S3 Apakah Harus Ada Mahrom Di Saudi Pertanyaan Dari Rasat Al-Farisi Apakah Harus Ada Mahrom Di Saudi Kemudian Uang Sapunya Untuk Yang Di King Khalid Berapa Mas Tadi Ada Untuk Prestasi Termasuk Di King Khalid Apakah Di Atas Mungkin Seribu Atau Berapa Dan Untuk Tempat Tinggal Apakah Masih Harus Bayar Listrik Dan Air Atau Ada Ketentuan Yang Lain Terima Kasih Silahkan Terima Tapi Untuk Mungkin Mas Apakah beliau ini adalah Rasha Al-Farisi? Kalau S3, apakah harus ada mahrum di Arab Saudi? Beliau sepertinya perempuan ya, perempuan dari jenis kelamitnya. Apakah ada mahrum? Kemudian untuk uang sakunya dikingkali berapa? Untuk S2, S3 apakah sama? Kemudian untuk tempat tinggal, apakah harus membayar listrik, air, dan yang lain-lain barangkali? Jadi ada tiga, tadi ya, dalam satu pertanyaan ada tiga hal yang ditanyakan. Saya langsung menjawab saja di masalah mukafa. Masalah biasa, soalnya tidak menjawab masalah yang awal-awalnya tadi. Untuk masalah mukafa, di S1 itu jumlahnya 840 real. 840 sar atau 840 real. Kalikan 4.000 saja untuk diketahui berapa rupiah. Kalau untuk S2 dan S3 itu 900 real di King Khalid University. Sama, S2 dan S3-nya sama-sama nilainya, mukafaannya atau beasiswanya per bulan 900 real. Silakan, Ustaz. Untuk jawaban yang pertama, apakah perempuan harus ada mahrum di King Khalid University? Jawabannya iya. Jawabannya iya, harus ada mahrum yang tinggal atau bermukim di Arab Saudi. Kemudian untuk apakah tempat tinggal itu kita ada biaya-biaya yang bayar sendiri? Jadi jawabannya semua tempat tinggal, listrik semuanya itu sudah ditanggung oleh universitas. Jadi kita tidak mengeluarkan uang kembali. Jadi kita tinggal saja sudah. Tidak membayar tagihan listrik dan lain sebagainya. Berarti tinggal-tinggal. Kemudian yang tadi untuk mahrum tidak harus ada mahrum ya saat ini? Harus ada mahrum. Harus ada mahrum. Kemudian uang satu 890. Untuk pasca ada tambahan seribu ya, Mas? Tidak, 900. Tetap 900 ya. Kalau prestasi untuk yang nilai muntas itu pasti dapat seribu. Jadi selama satu tahun 4,5 ke atas. Jadi misalnya semester ganjil dan semester genapnya selama satu tahun, nilainya sama-sama 4,5 ke atas, maka dia mendapatkan seribu real. Seribu real itu untuk prestasi selama satu tahun. Tapi kalau misalnya di semester ganjil dia 4,5 ke atas, tapi di semester genap jatuh, 4,5 ke bawah, maka dengan sendirinya dia tidak mendapatkan uang seribu besar. Begitu Ustaz. Terima kasih Ustaz Abdul Robbani untuk penjelasannya. Terima kasih. Karena di Indonesia sepertinya juga menjelang sholat makrib ya. Kita saat ini di waktu Indonesia bagian barat, ataupun waktu Indonesia bagian tanah juga sudah makrib. Untuk Bapak-Ibu, bagi yang ingin bertanya-tanya terkait terjemahan, bisa nanti langsung menghubungi Ustaz Irsad ya, di nomor tadi yang sudah di-share. Bagi Bapak-Ibu yang ingin mengajukan sertifikat atau kumpulan e-book, juga bisa melalui Beat Eliadet webinar abroad. Kita akan bagikan di grup. Dan sekali lagi, terima kasih untuk Ustaz Abdul Robbani dan Ustaz Irsad. Sebelum kita akhiri, boleh closing statement dulu ya Ustaz Irsad dan Ustaz Abdul Robbani. Ustaz Irsad dan Ustaz Irsad yang telah memberikan kami kesempatan. Intinya, artinya saya hanya menukil saja. Menukil perkataan pepatah Arab. Fakidus syait la yukti. Artinya, orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Berarti ketika kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat, ketika kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat, berkhidmat kepada bangsa dan negara, dan terkhususnya agama kita, kita harus menjadi orang yang memiliki. Memiliki ilmu. Memiliki apa yang bisa kita gunakan untuk berkhidmat kepada bangsa dan negara kita, terkhusus untuk agama kita. Jadi, orang yang tidak memiliki, pasti tidak bisa memberi. Jadi, untuk memberi, harus memiliki. Silahkan Ustaz Irsad. Masya Allah, terima kasih. Silahkan Ustaz Irsad. Saya rasa sudah cukup ya. Dengan... Harus ada closing dulu. Beda kan? Beda. Boleh semangat, boleh motivasi, boleh. Harus ada, Ustaz. Biasanya semangat yang terakhir maafir harus ada closing, Ustaz. Silahkan, Ustaz. Boleh satu, dua kata, ataupun panjang boleh juga. Tadi kan banyak pertanyaan, poin-poin yang bisa memperbesar peluang kita untuk diterima, untuk mendapatkan beasiswa seperti itu. Yang saya yakini adalah ketika kita berusaha, tentunya setiap cita-cita yang kita inginkan itu, kita awali dengan doa, kemudian dilakukan dengan ikhtiar, dan diakhiri dengan tawakal. Seperti itu. Dan insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuk mengabulkan cita-cita kita semua. Amin. Terima kasih. diawali dengan doa, dan diakhiri dengan tawalga. Sekali lagi, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung, dan terima kasih juga untuk Ustaz Abdul Robani, dan juga Ustaz Irsad. Terima kasih. Jangan kapok, dan mohon maaf, karena sudah mengambil waktunya di tengah-tengah kesimpukan mengerjakan peserta atau disertasi bagi Ustaz Irsad juga, Ustaz Abdul Robani, dan sekaligus, semoga nanti di event selanjutnya, Ustaz Irsad dan Ustaz Abdul Robani tetap bisa bergabung ya. Dan Bapak Ibu yang mau, tadi ya, sekali lagi yang mau terjemahan atau boleh tanya-tanya tadi ke Ustaz Irsad, ataupun yang mengajukan sertifikat, boleh di link.bit.ly slash webinar abroad. Terima kasih. Sampai jumpa di event selanjutnya, Bapak Ibu. Semoga kami bisa mengupas kampus-kampus besar, dan juga mengantarkan, ikut, mengantarkan ataupun membantu Bapak Ibu dalam meraih kesuksesan, termasuk studi di luar negeri. Amin, amin, ya robbal, alamin. Sampai berjumpa di event selanjutnya. Jika ada salah kata dalam ucapan tingkah laku dan yang lain-lain, kami mohon maaf dari tim yang bertugas hari ini. Sekali lagi, terima kasih untuk dua pemateri yang sangat luar biasa, dan kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.